Terima kasih telah menonton! Siapa lagi Om Jin yang ambil jubahku? Menurut Om Jin mungkin temennya bau cunjang lain kali? Iya, siapa tau Ken sama Ucung? Siapa lagi? Pasti diantar dua itu. Ya udah, nyenang sekarang kita cari dia aja Om Jin. Itu yang paling bagus ideonya tuh. Susah-susah nyuruh aku. Dia mau dapet, dia masih langsung sendiri. Ini gak adil, gak adil, gak adil. Cup, siapa yang gak adil? Bukan aku. Iya emang bukan kamu lah. Maksud kamu nyalain diri kamu sendiri? Sumpah Jun, bukan aku. Wah Jun, kok si Cap-Cip-Cup ini mukanya kayak panik-panik gimana gitu? Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan sama dia. Ini gak sih? Ya bener. Ya kan? Bener apaannya Jun? Eh, bukan, bukan. Aku mau di sini mau ngasih permen buat kamu. Ini tuh ada dua permen, Cup. Kau mau gak? Mau dong. It. Mau gak? Mau. Gila permen, mau. Buka pake lingis. Eh eh. Gila banget bukanya. Tuh, lihat tuh Cup. Enak. Enak permen aja Jun. Enak. Enak lah, gratis. Cup, sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu liat gak jubah aku? Cup, 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 Cup. Aku gak tau. Gak liat, gak liat, gak liat. Gak liat kamu Jun. Kayaknya ini anak bohong terus deh bos. Eh, kalau kamu belum liat, coba deh. Junuri lidah kamu gitu. Hah? 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 Biru. Kamu bohong ya? Bukan. Bukan aku. Hah? Terang bos. Eh, 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 eh. Kok bisa ini? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, kok bisa. Eh, kok mana? Yoh. Tanya bos. Tanya bos. Cup, kamu bohong gak sama aku? Enggak. Bukan. Aku gak bohong. Eh, eh. Ya, terus jubahnya dimana? Ayo, ayo doang, ayo. Iya, aku yang ambil. Tapi, aku disuruh sama Ken. Wah, si Ken. Gak apa. Ken bos. Disuruh sama Ken. Iya. Gara-gara pajaya, aku jadi batal makan kue. Terus dipaksa belajar lagi sama ibu. Aku harus jadi temen yang bisa dipercaya. Sefala itu tidak berpura-terusia. I don't know. I don't know, belajar lagi sama kami. I don't know. I don't know, belajar lagi ada yang lain yang ditanya. I don't know. 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 Ayo cepetan sini, mau kemana? Udah, ayo cepetan. Aduh, aduh, aduh. Itu si Ken, ngapain narik-narik si Mini? Loh, 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 loh. Kemana si Ken? Tadi lagi narik-narik Mini di sini. Kenapa tiba-tiba gak ada? Aduh, 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 aduh. Bener-bener bandel nih si Ken nih. Saya harus bilangin lagi sama ibunya. Tadak! Om Jin, gimana dong? Kayaknya kita harus cari Ken. Detail-detail. Itu dia. Tapi bagaimana caranya kita mencari Ken dengan cara yang paling praktis, otomatis dan ekonomi. Itu dengan alatnya Om Jin pastinya. Bantu baca mantra ya? Otre. Set, set. Di atas, set. Min cermin-cermin, cermin pendeteksi awet. Min cermin-cermin, cermin pendeteksi awet. Cermin pendeteksi, muncul di hadapanku. Set, set. Ini dia Bos Jun. Ini namanya cermin pendeteksi. Cermin pendeteksi. Dengan cermin ini, Bos Jun tinggal sebut nama lengkapnya Ken di depan cermin ini. Kemudian cermin ini akan membantu mencari Ken sampai ketemu. Ya. Kalau udah ketemu, biar kamu bahjir, pakai pelan ini aja. Ini sepeja. Ya kan? Banyak disini. Banyak kelebihannya. Wah keren ya Om Jin. Ya kan? Cekrik. Ya di selfie. Emang tongsis. Tonggos. Ayo. Sebutin ya. Sebutin ya. Nama panjangnya Ken. Nama panjangnya Ken. Semua keluarganya sampai uyut-uyutnya sebutin. Ken doang dong. Ken doang. Ken dari topra pertama. Lepasin. Aung daging dan berisik. Tolong. Ken doang. Itu Ken doang. Iya Om Jin itu Ken. Eh. Kok lo keterbang? Tolong. Tolongin aku Ken. Kuda jangan berisik. Iya. Wah. Dia berdua sama Amin ini Om Jin. Waduh. Pamer-pamer dia. Waduh. Pasti Bocom seburu ya. Iya. Ah. Giam. Mereka turun. Yaudah di Om Jin. Kalau gitu menyen kita langsung ke sana aja yuk. Iya, iya, iya. Kita langsung sama tim ini. Ayo, iya, iya. Si Ken kayaknya makin jadi-jadi tuh. Ayo. Tadaaa. Ih. Lepasin Ken. Udah, diem. Ah. Ah. Wah. Udah diem. Si Ken tuh Bus. Udah diem. Bus. Bus. Eh, Bus. Ati-atih Bus. Ken. Lepasin si Mini. Nanti kalau Mini jatuhnya gimana. Ah. Oh si Ken. Ati-atih Bus. Ah. 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 Aduh. Oh Jun. Kak Om Jin udah bilang hati-hati. Si Ken itu kekuatan lagi luar biasa sekarang. Tuh. Gimana dong Om Jin. Dia udah kuat banget. Kita tidak bisa melawan si Ken dengan tangan kosong. Sebetulnya ada sih. Ini adalah alat yang merupakan tandingan untuk mengalahkan Cuphero alias Cuma Superhero. Hmm. Tapi. Bisa gak ya kira-kira ya. Soalnya dia kuat banget. Ah. Pasti bisa lah. Langsung aja kalau gitu kita keluarkan. Ini dia. Tali Lasso Pedakruk. Wah. Ini dia. Kekuatannya bisa mengikat apapun yang ada di atas muka bumi ini. Hmm. Iya. Cara pakainya gampang. Nih. Tinggal dulu. Ya Om Jin. Eh. Tinggal Bos Jun alahin aja ke si Ken. Habis itu dia akan terlilit. Tolongin tali ini. Ya. Secara otomatis makannya tidak akan bisa bergerak. Cobain ya. Eh. Pasti si Ken yang bisa berkutik dulu. Alahin talinya. Uh. Wah. Ya kan. Anakan Bos Jun. Hahaha. Gimana mungkin. Hahaha. Kena kau Ken. Uh. Uh. Wah. Wah. Eh rasain dong. Eh. Eh Minit. Kamu harus ikut ke rumahku ya. Kamu harus bilang ke ibu aku kalau aku itu anak baik-baik. Terus kamu harus puji-puji aku. Oke. Nggak mau aku nggak mau bohong. Jemput luang sekarang kamu mau bawa kemana sih. Udah ikut aja. Aduh. Aduh. Tidak. Aduh. Bos Jun ini bukan waktunya nangis. Ini waktunya berfikir. Tapi jujur aja ya. Ini semua di luar kuasanya Om Jin. Om Jin tidak menyangka bahwa tali itu akan semudah itu dilepaskan. Kita harus selamatin Minit. Tapi gimana caranya. Kan Bos Jun tau sendiri. Kekuatan dari jubah itu akan menghilang kalau matahari terbenam. Ini masih telah menerang begini nih. Aha. Jun punya ide Om Jin. Punya apa? Ide. Gimana idenya gimana? Ide nya itu. Ini kan masih siang. Iya anak sebut juga tau ini masih siang. Kalau Om Jin rubah cuacanya jadi matahari terbenam. Otomatis jubah kekuatannya itu jadi hilang. Dari siang jadi terbenam. Iya. Berarti yang dirubah cuacanya aja kan bukan matahari ya kan. Matahari nya juga kali Om Jin. Otomatis. Tapi cuacanya dulu yang mesti dirubah. Berarti jamnya. Berarti waktunya yang mesti dirubah. Iya kan. Betul. Pinter banget sih. Pinter banget sih. Pinter banget sih. Wah. Wah cuacun pinter. Wah cuacun pinter. Embat. Luar biasa. Aduh. Wah. Om Jin baru ikuti. Ada alatnya. Ini dia. Jam pasir. Berubah waktu. Ini dia. Haha. Berarti waktunya yang mesti kita rubah. Dengan alat ini kita bisa merubah waktu. Jadi kapanpun sesuka kita. Oh. Hilang Jin. Jin mau coba. Tapi kita lihat dulu. Ken beradaannya dimana. Oh iya. Ken darto. Brrrt. Teman. Ini. Gapas. 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 Gue mencari. Iya. Aku nggak mau kesini ah. Tergera. Dia dari depan rumah Om Jin. Gui. Oh iya. Wah, relax. Apa yang mesti kita lakukan Bos? Hmmm, kayaknya kita harus kesana Om Jin. Perubah jin ya? Iya. Ya udah. Kalau gitu kita langsung aja kesana. Ayo. Traaaaaaa! Leh, Mini tunggu! Tadah! Oh Sun, itu Jessica. Sekarang ayo cepet dibalik, itu jam pasirnya. Berubah jadi matahari tenggelam. Alhamdulillah jadi mendung, mataharinya ilang. Ya Mnjim. Perasaan tadi siang, kok matahari tenggelam cepet banget ya? Aneh. Dari mana aja kamu? Udah bikin ibu khawatir satu hari ini? Eh bubu, kok ini tarik-tarik sih? Emangnya aku anak kucing? Kamu tuh ya udah bikin jantungnya ibu kembang-kempis. Terus kamu pake bawah mini juga kan tata jaya. Betul, betul sekali. Kamu tidak usah mengelak ya Ken ya. Tadi di jalan, bapak ngeliat kamu narik-narik si mini. Bener kan? Kamu itu gimana sih Ken? Kamu itu harus saji belajar, ngerti gak? Tuh! Gini Pak Jaya. Bu, aku ini superhero. Hah? Superhero? Coba deh, ibu lepasin tangannya. Aku mau terbang. Terbang? Loh, coba ibu mau liat? Coba coba, bapak juga mau liat. Super Ken! Ken, udah 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 udah. Kamu itu gak usah lompat-lompat. Hah? Yang superhero itu cuma ada di film. Masa kamu bisa terbang begitu? Udah, sekarang gini. Pesen bapak sama ibu kamu. Kamu rajin belajar supaya pinter nilai kamu bagus buat masa depan kamu. Jadi gak usah ikut terbang-terbangan seperti itu. Mini mana? Aku pulang! Hah? Udah pulang pak. Yaudah! Bener tuh kata Pak Jaya. Sekarang kamu ikut ibu masuk. Kamu masuk. Masuk aja belajar. Gak mau. Udah, udah, udah. Ayo belajar, belajar. Ayo, ayo. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Bukan jatuh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Ken! Udah lebat. Ken, nyabuk kena ubat nyabuk ya. Iya, iya. Coba Ken, gak bakal bisa terbang. Ken, Ken! 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 Ngapain sih loncat-loncat kayak gitu? Aduh, aduh. Ken! Bapak kan udah bilang, yang bisa terbang itu cuma di film. Ih, bukan. Tadi udah bilang kamu itu orang, Ken! Bukannya burung! Bu, ini aneh. Bu. Anehnya kenapa? Ken mau terbang tapi gak bisa. Hah? Emang kamu gak bisa terbang ya? Orang di bumi udah bilang kamu itu orang. Bukan burung! Iya, Ken! Gak bakalan bisa terbang kamu! Eh... Gimana sih? Kok... Kok tanda jubah ini ilang? Gara-gara jubah ini? Ya udah. Nih, ibu gak mau punya anak yang bikin khawatir orang tua. Khawatir guru-guru. Udah, kamu sudah siap pakai jubah ini. Iya betul betul. Yes! Iya! Jubahnya tuh, bosun! Nah iya, Mucin. Jubahnya udah lepas. Pak, bantuin pak. Udah, udah. Ayo, ayo, ayo. Pasok! Mbak, jangan tamponnya. Ayo, ayo. Kita ambil jubahnya yuk. Ayo, Mucin. Taraaa! Taraaa! Wah, si Ken udah pergi itu, bos. Hah, akhirnya... Hah, ini jubahnya. Hehehe. Sah! Misi kita berhasil ya. Misi kita berarti salah. Sah! Tapi ada yang kurang. Apa, Mucin? Seperti biasa. Beli saus, naik kodong-kodong. Pas dulu dong. Sah! 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 Eh, yuk. Eh, yuk. Ayo, Mucin. Yuk, kita pulang aja. Sekarang. Ya, eh. Penyak. Jun. Eh, kau bisa antara aku pulang gak? Bisa aku pulang gak? Eee... Bisa, dong. Masa gak bisa sih? Yaudah, yuk, ayo. Yejie, ini yang disebut kecikini hari Senin. Udah ketemu Mini, Om Jini lupain. Tapi gapapalah, namanya juga cinta maunya.